Bismillah, hari ini Kak Siva akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Adam. Silahkan Kak Siva. Baik, terima kasih Ibu Penti. Nah, sebelumnya Kak Siva mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, di sini Kak Siva atau sering bisa Pak Pakul atau Tepakul akan mengisahkan, akan menceritakan tentang kisah Nabi siapa? Nabi yang pertama? Nabi? Nabi Adam. Nah, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan apa? Menciptakan malaikat. Menciptakan jin. Nah, malaikat terbuatnya dari apa ya? Malaikat terbuat dari cahaya. Dan jin terbuat dari apa? Dari api. Tapi sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah juga menciptakan langit dan bumi selama enam masa sesuai dalam Quran Surat Al-Arab ayat 5-4. Nah, adik-adik, di sini kita harus tahu nih sejarah kenapa ya Allah menurunkan Nabi Adam. Kenapa ya Allah menciptakan manusia? Nah, hari ini kita akan bahas ini. Jadi, pada waktu itu Allah memerintahkan jin untuk merawat, untuk menjaga bumi. Namun, jin malah merusak bumi. Malah membuat kerusakan dari mulai gunung dibakar, terus juga sungai dicemari, terus ya. Tentara itu, jin selalu bertengkap. Ho, 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 itu punyaku, kata jin kepada temannya. Hei, itu punyaku. Lalu, karena jin selalu berbuat kerusakan, Allah ciptakan manusia dengan lewat malaikat. Allah menyuruh malaikat untuk apa? Untuk membawa tanah dari bumi, dari berbagai macam tanah, dari berbagai macam warna tanah, lalu dibentuk. Dipakaikan air, lalu dibentuk, dan jadilah Nabi Adam. Tapi, sebelum jadi Nabi Adam, Nabi Adam belum dikasih ruh. Nah, sewaktu dikasih ruh, Nabi Adam langsung... Lalu, langsung bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ketika itu, para malaikat berheran-heran. Wah, kalimat yang bagus. Karena apa? Karena ucapan Alhamdulillah tersebut. Yang artinya, segala puji hanya milik Allah. Nah, Nabi Adam diciptakan di piyukan ruh pada hari Jumat. Pada waktu sekitar waktu akar sampai Maghrib. Jadi, di akhir hari Jumat. Nah, setelah itu, Nabi Adam tinggal di surga. Dan Nabi Adam belajar. Jadi, selama di surga, Nabi Adam tidak bermalas-malasan, tidak tidur-tiduran, tidak malas-malasan. Tapi, Nabi Adam itu belajar. Belajar apa? Belajar nama-nama, nama-nama bentuk, nama-nama buah-buahan, nama-nama hewan, dan lain sebagainya. Nah, karena kepintaran Nabi Adam, Nabi Adam sampai diirin. Jadi, para Jumat itu iri. Kenapa sih Nabi Adam tidak malas-malasan saja? Kata Jumat, kata Iblis. Jadi, mereka itu iri. Karena kepintaran Nabi Adam yang semua jumlahnya yang terbatas, nama-nama benda, nama-nama bentuk yang disurga, yang jumlahnya tidak terbatas. Nabi Adam hafal semuanya. Sampai Allah memperintahkan para malaikat dan para Iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kelebihan dan kepintaran Nabi Adam tersebut. Malaikat langsung bersujud. Tapi, Iblis malah tidak mau bersujud. Malah-malah apa? Malah-malah bertanya. Kenapa harus bersujud? Adam terbuat dari tanah dan aku terbuat dari api. Aku lebih baik darinya. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, dari situ, karena ketidakpatuhan Iblis, Allah menurunkan Iblis dari syurga. Tapi, setelahnya diturunkan dari syurga, Iblis malah apa? Malah terus bernegosiasi kepada Allah. Nah, itulah. Amin. Amin. Dan memohon kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku menggoda Nabi Adam beserta keturunan-keturunanmu. Sampai nanti hari kiamat. Dan Allah pun mengabulkannya. Kenapa ya mengabulkannya? Karena Allah tahu bahwa manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, setelah itu, Allah pun mengabulkannya. Dan tetap Nabi Adam berada di syurga. Tetap Nabi Adam selalu digoda sama Iblis. Nah, itu menciptakan pasangan-pasangannya. Ada siang, ada malam. Malam ada siang. Terus, apa lagi? Nah, Allah itu menciptakan kah-hawak. Dan Nabi Adam tidak merasa kesetiaanmu. Akhirnya, apa? Akhirnya, Nabi Adam tergoda. Karena sesuai dengan janjinya, janjinya Iblis, Iblis akan selalu menggoda Nabi Adam sampai keturunan-keturannya. Kata Allah kan, jangan mendekati buah yang di sana, yang bernama buah kuldi. Tapi, Iblis menggoda dengan apa? Dengan ucapan demi Allah. Dengan mengucapkan sumpah Allah. Karena, ketakutannya, ketakutannya Nabi Adam kepada Allah, Nabi Adam tergoda. Siti Hawa pun tergoda. Dan Nabi Adam diturunkan dengan pelanjang. Nabi Adam ma'aluh. Karena dia pelanjang. Nabi Adam diturunkan di daerah India. Dan, Siti Hawa diturunkan di daerah Arab. Sampai pada akhirnya, Nabi Adam menyesali perbuatannya. Dan Nabi Adam berdoa kepada Allah. Dan meminta ampunan, bertawubah. Sampai pada akhirnya, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali. Dan akhirnya, Nabi Adam sama Allah memberikan ampunan. Nah, baik adik-adik. Seperti itulah kisah Nabi Adam. Sekian dari Kepa'u hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uuuu. Uuuu. Uuu. Terima kasih. Terima kasih.